musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama baston hitam channel jumpa lagi teman teman bersama saya baston hitam oke teman teman di video kali ini saya mau kasih tau letak dimana sekring atau fuse dan relay ya teman teman ya kelistrikan tentang isu sutraga jadi teman teman kalau punya trouble ini contohnya mungkin di lampu atau kalau di lakson di mobil isu sutraganya ya teman teman ya itu teman teman gak usah panik ya kalau teman teman udah cek lampunya ternyata enggak putus dan lain-lain coba ini kita cek di sekringnya teman teman oke teman teman ya oke teman teman ke untuk video yang dulu saya pernah ngasih tahu letak sekring di mobil l300 teman 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 juga bisa lihat kalau itu bermanfaat buat teman teman silahkan teman teman lihat video link di atas ini atau cari brand di channel youtube saya jadi teman teman letaknya itu ada di dua tempat yang pertama itu di laci sini ini dan yang kedua itu ada di sini jadi ada dua tempat teman teman ya di dalam dan di luar kayak truk-truk lah ya teman teman ya karena ini susu sutraga memang seperti semi-truk semi-angle gitu ya oke teman teman laci ini juga bukan cuman berfungsi buat tempat penyimanan tapi juga buat sekring oke teman teman bisa dilihat ini kalau saya rasa ya bentuk-bentuknya ini kayak punyanya elep ya teman teman ya kalau teman teman lihat tuh kayak punya elep ya tempatnya ya ini ada ada 8 kolom temen temen ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan yang terdiri dari sekring yang ukurannya 10 dan 15 ampere teman teman bisa lihat atau teman teman bisa lihat di sini ini di sini juga sudah ada keterangan teman-teman tapi ini keterangannya kan masih bahasa Inggris nah ini saya coba terangkan lagi buat teman-teman semoga lebih paham dan nggak bingung ya teman-teman ya nanti kalau kurang lebihnya nanti kita sama-sama belajar karena saya juga sama-sama belajar teman-teman ya oke teman-teman yang pertama sini kolom pertama itu ada satu ya teman-teman tempatnya aircon aircon itu apa aircon itu adalah sekring blower teman-teman ini sekring blower sekring blower ya terus yang kedua kolom kedua ini ada dua itu audio bit dan room like nah itu buat audio dan room like ini teman-teman yang pertama ini room like itu adalah lampu kabin terus yang bawahnya itu ada stop light stop light itu adalah lampu rem teman-teman terus lanjut ke kolom yang ketiga itu ada satu itu tie light itu tie light adalah lampu belakang teman-teman terus selanjutnya yang keempat kolom yang keempat itu ada front wiper washer ini adalah buat wiper air wiper teman-teman tapi kan front berarti depan jadi kalau belakang ya ada lagi teman-teman ya wiper belakang terus selanjutnya itu yang kelima kolom yang kelima itu ada IGR dan KOS nah IGR itu apa sih IGR itu teman-teman adalah egg house gas re-chillate chelating life case gitu lain tini bahasa Inggris itu adalah buat mengurangi emisi gas pembuangnya teman-teman ya jadi ada dikurangi seperti itu lah ya pembuangannya itu lebih apa namanya ramah lingkungan dan KOS KOS itu adalah semacam seperti meterannya teman-teman ya kayak buat ngatur gitu ya kalau nanti ada kurangnya kita komen ya di bawah teman-teman ya terus selanjutnya itu ada full cut full cut itu adalah Hai pemotong bahan bakar kalau bahasa Indonesia nya jadi ya buat ngiritin ya teman-teman ya ini saya rasa sih juga berhubungan dengan yang di atas ini ya tuh kalau emisinya sedikit berarti kan bahan bakarnya lebih irit ya ya teman-teman ya jadi memang saya rasa si traga itu lebih irit ya dibandingkan kalau 300 terus yang bawah ini ada audio ACC dan Cigarlakter nah ACC on dan pemantik rokok teman-teman ya terus selanjutnya kolom yang keenam teman-teman itu ada dua yang pertama meter meter ini pengukur apa ini saya ini maaf ini saya ada yang tahu kalau teman-teman ada yang tahu silahkan kolom komentar di bawah ya terus yang bawah ini ada tun like ini adalah lampu Sen terus kolom yang ketujuh ini ada Honda dan hajat bel dan hajat teman-teman ya terus selanjutnya yang ke-8 itu ada starter starter ya temen-temen ya buatnya tater terus yang selanjutnya selanjutnya ini headlight RH ini lampu depan yang kanan terus yang bawahnya headlight LH itu lampu depan yang kiri jadi lampu depan kiri kanan itu settingannya berbeda kalau mati yang satu ya LH ya eh temen-temen teman-temen cari secaring yang paling bawah ini ya kalau yang kanan yang RH ya berarti secaringnya yang ini terus yang ini adalah spare spare ini mungkin buat tempat spare secaringnya temen-temen kalau ini eh saya jujur memang eh enggak 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 begitu tahu temen-temen ya saya rasa ini juga budabawan pabrik tapi kalau ini heater ini pemanas berarti pemanas dari mobil L3 apa L3 ratu mobil pemanas dari isu sutraga dan ini adalah relay-relay daripada mobil secaring ini ya temen-temen ya ada lampu terus klakson terus apa namanya sen dan lain-lain temen-temen oke temen-temen lanjut ke bagian bawah ya ke bagian bawah sini temen-temen ini boknya kita buka dulu ini ada tiga buah pengait temen-temen ya oke temen-temen kita buka nah ini bentuknya di dalamnya isinya kayak gini temen-temen ini kayak masih ada yang bolong-bolong ya temen-temen ya ini masih bawaan pabrik dan disini juga sudah ada keterangannya ya nih bisa dibaca jadi tempatnya gini set set kalau gini berarti nah oke temen-temen ya eh tunjukkan kalau yang ini temen-temen yang ini tuh buat starter nih starter terus yang ini kios tadi us tadi temen-temen coba saya buka oh temen-temen kakinya ada lima terus selanjutnya yang disini ini sini dulu ya ini dulu ini main fuse terus ini key kunci glow terus lampu headlamp terus ini starter juga dan ini OSD oke temen-temen ya jadi jangan bingung taknya ada dimana oke temen-temen jadi intinya seperti inilah ya kalau kita punya kerusakan nggak usah bingung Coba kita cari tahu dulu dengan tenang ya temen-temen ya dan satu lagi ini temen-temen kalau ada ketrobelan kalau bisa temen-temen kalau mengganti sekering dan relay itu sesuai pada standarnya saja ya jangan sekernya kalau standarnya 10 dibesarkan itu takutnya bahayanya nanti ada konsleting terjadi kebakaran ataupun sekernya lebih ampernya lebih ke bawah ya temen-temen ya 5 atau berapa itu jangan sampai temen-temen takutnya nanti konsleting kebakar malah merugikan kita sendiri temen-temen Oke teman-temen nih gitu aja ya semoga bermanfaat temen-temen silakan kalau ada kurangnya kita belajar di bawah teman-teman yang tahu ya biar teman-teman ini yang punya traga atau yang ingin membeli traga itu tahu Ayo ya Mari kita komen di bawah sini Oke teman-teman sekian dari saya teman-teman sehat lalu rawat kendaraan teman-teman hati di jalan hati-hati di jalan jangan lupa subscribe like comment dan share video ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati